Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabatku yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan vlog kali ini saya akan mencoba mengulas sebuah kisah pada zaman dulu kala ada suami istri sang suami ini adalah seorang yang sangat soleh kemudian mereka hidup dengan rukun tetapi serba kekurangan ya karena pada saat itu mereka adalah termasuk orang yang tidak mampu tetapi walaupun demikian sang suami ini adalah orang yang soleh orang yang alim, sang suami ini giat beribadah, bertakwa kepada Allah, walaupun keadaan yang susah, walaupun keadaannya yang miskin, tetapi sang suami ini selalu istiqomah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia termasuk kategori orang yang alim orang yang soleh, pada suatu hari sang istri mengeluh dengan keadaan yang menimpa keluarganya jadi sang istri ini karena melihat tetangga yang lain bisa mapan bisa mampu sementara keluarga mereka hidupnya selalu serba kekurangan ya maka sang istri ini mendorong suaminya agar bisa merubah kehidupannya gitu bagaimana caranya apakah rumah tangga kita akan begini terus gitu sudah bertahun-tahun kita berumah tangga sudah sekian lama kita berdoa tapi kok kita masih tetap aja miskin gitu tetap aja kita susah hidupnya makanya silahkan kalau bisa bagaimana caranya cari pekerjaan yang memang bisa membuat rumah tangga kita itu subur makmur atau kaya raya seperti rumah tangga orang lain seperti keluarga orang lain begitu kata sang istri kepada suaminya mendengar dasarkan dari sang istri akhirnya sang suami dia berpikir bagaimana caranya agar bisa kaya makanya dia berusaha untuk bekerja ke kota kan dia kan di kampung di perdesaan dia berniat ingin mencari pekerjaan ke kota maka pada suatu hari dia permisi kepada istrinya untuk mencari pekerjaan ke kota siapa tahu kusi Allah memberikan jalan sehingga nanti dia bisa mendapatkan pekerjaan yang baik sehingga dia bisa kaya gitu loh sehingga dia bisa mampan atau enggak minimalnya bisa hidup serhana gitu tidak kekurangan atau kemiskinan yang seperti yang saat itu dia jalani gitu akhirnya pada suatu hari dia pergi dia pergi menaiki keledai permisi kepada istrinya kemudian istri mendoakan kemudian di tengah perjalanan tiba-tiba dia melihat ada sebuah pohon ya pohon yang sangat besar itu sedang dikerumuni oleh banyak orang ada pedagang yang datang ke situ sambil memberikan sesajen kepada pohon besar itu kemudian ada juga perempuan ibu-ibu memberikan sesajen sambil berdoa meminta kepada pohon ada yang meminta agar dagangannya laris ada yang meminta kaya ada yang meminta jodoh ada yang meminta dan lain sebagainya akhirnya dia bertanya kepada orang yang ada di situ loh kenapa kok meminta kepada pohon itu gitu kan pengakuan mereka konon itu adalah pohon keramat barang siapa yang datang ke situ kemudian memuja pohon itu kemudian meminta sesuatu kepada pohon itu maka niscaya segala macam hajatnya akan dikabulkan gitu kan akan terwujud dalam hati karena memang orang ini adalah orang yang alim ya orang yang soleh kalau begitu kalau kita meminta kepada sebuah pohon berarti itu namanya musrik gitu kan itu namanya musrik wah itu kan berarti syirik ya syirik berarti kan menyekutukan Allah masa kita harus memintanya kepada Allah bukannya kepada pohon gitu melihat hal tersebut pulang kembali orang alim ini ke rumahnya gitu kan jadi dia pulang kembali ke rumahnya setelah pulang kembali ke rumahnya disambut oleh istri loh kenapa kok balik lagi saya ada keperluan saya mau membawa kampak akhirnya dia membawa kampak yang tajam kemudian dia berniat untuk menebang pohon tersebut pohon rindang yang besar tersebut dia ingin tebang gitu agar tidak dijadikan tempat menyekutukan Allah disana karena kan memang kita jangan meminta kepada pohon apalagi memberikan sesajin dan sebagainya gak boleh begitu namun tiba-tiba sebelum orang ini sampai kepada pohon tersebut baru juga dia mau nebang tiba-tiba keluarlah seorang tinggi besar gitu kan iblis iblis penghuni pohon itu keluar dengan wujud yang memang sangat tinggi besar sang iblis itu berkata kepada orang tersebut wahai fulan mau apa engkau bawa kampak ke pohon itu si fulan berkata saya ingin menebang pohon itu si iblis kembali berkata loh kenapa engkau mau menebang pohon itu gitu kan itu kan tidak ada kaitannya dengan engkau si fulan ini akhirnya menjawab pohon itu dijadikan tempat musyrik gitu pohon itu dijadikan tempat menyekutukan Allah dikasih sesajin kemudian disembah meminta sesuatu hal apapun kepada pohon tersebut maka itu hal yang musyrik itu amar ma'ruf nahil munkar maka saya ingin menebangnya kemudian dibujuk lagi oleh iblis ini bahwa itu kan bukan urusan kamu yang penting kamu gak usah ikutan gitu yang penting kamu gak usah menyembah pohon sebaiknya kamu pergi dari sini gak bisa saya ingin menebang pohon itu akhirnya terjadi perseteruan antara iblis dengan orang alim ini kemudian terjadi perseteruan akhirnya terjadi pertempuran gitu pertempuran kedua belah pihak jadi yang iblis ini posisinya itu tingginya itu hampir tiga kali lipat daripada orang alim ini tetapi aneh bin ajaib semestinya kalau secara logika maka posturnya yang sangat tinggi besar itu misalnya bisa mengalahkan dengan mudah orang alim itu tetapi ternyata salah gitu ternyata kebalikannya ternyata orang alim ini bisa dengan mudah mengalahkan iblis yang tiga kali lipat gitu tingginya daripada dia kemudian sang iblis mohon ampun ampun maaf saya kalah gitu kan karena dia udah bertempur dia kalah gitu kan dia kalah saya mengaku kalah begini saja bagaimana kalau kita bernegosiasi Tuhan tidak perlu menebang pohon tersebut nanti bagaimana jika setiap hari saya akan memberikan empat keping empat dinar ya setiap hari itu saya akan menyetorkan uang empat dinar tepat di bawah sejadah sejadah Tuhan gitu jadi nanti kalau Tuhan itu habis sholat subuh kemudian nanti agak menjelang siang kemudian dibuka aja sajadahnya gitu nanti disitu ada uang empat dinar kemudian orang alim ini tergoda gitu kan ya orang alim ini berpikir karena kan dia tujuan dari desa mau ke kota itu adalah untuk mencari uang gitu tiba-tiba iblis ini menawarkan uang gitu jadi ini adalah sebuah godaan godaan orang yang soleh iblis ini terus merayunya akhirnya ya sudah dia berpikir kalau dengan cara begitu tentunya akan membuat istrinya senang gitu kan ya agar istrinya itu gak marah-marah lagi serba kekurangan uang serba kemiskinan gitu karena kan tiba-tiba dapat uang empat dinar per hari itu kan lumayan sekali gitu kan bisa untuk membeli berbagai macam kebutuhan akhirnya ya sudah baiklah kalau begitu kita setuju negosiasi akhirnya setuju kemudian orang alim ini pulang ke rumahnya menyampaikan cerita tersebut kepada istrinya gitu kemudian pada hari pertama setelah sholat subuh kemudian dibiarkan menjilang siang kemudian dibuka sajadah tersebut ternyata betul ada uang empat dinar gitu istrinya sangat senang sekali wah ini ada uang empat dinar gitu kan akhirnya kan dibelanjakan dan sebagainya buat kebutuhan ya dia sangat senang lah hari pertama hari kedua juga begitu dibuka lagi wah ada uang lagi empat dinar lagi gitu kan istrinya sangat senang dikasihkanlah uang itu kepada istrinya untuk belanja perhiasan untuk belajar kebutuhan hidup dan sebagainya karena dia berpikir tenang aja besok juga habisin aja besok juga nanti akan dapat lagi kan gitu kemudian pada hari ketiga dibuka lagi wah iya bener ada empat dinar lagi gitu kan sang istri merasa senang kenapa? karena pada hari ketiga ini juga dapat empat dinar lagi kita gak usah ngapa-ngapain lah tinggal ngambil tinggal buka setiap hari buka sejadah dapat uang gitu kan seperti itu tetapi pada hari yang keempat ketika orang alim ini membuka sejadah pada pagi hari tiba-tiba tidak ada apa-apa gitu dibalik sejadah tersebut istrinya pun melihat loh kok gak ada apa-apa kenapa ya kemudian mereka berpikir oh mungkin barangkali dirapel dirapel itu sekalian gitu kita tunggu aja besok berarti kan besok berarti kemungkinan akan sekalian ngasihnya berarti dua kali empat dinar yaitu delapan dinar tunggu aja besok pagi kita buka sejadah semoga aja nanti ada delapan dinar gitu disitu besok paginya lagi yaitu hari kelima dia berpikir biasa kan dirapel ya hari keempat kosong maka hari kelima itu semestinya ada delapan dinar gitu begitu dibuka hari kelima itu gak ada makanya orang alim itu marah orang alim ini marah kemudian wah ini iblis ini mempermainkan saya gitu perjanjiannya dia ingkari berarti sudah berani menentang saya maka dia akan tahu sendiri akibatnya gitu kan saya akan menebang pohon itu pokoknya saya akan tebang sampai batang-batangnya juga saya potong-potong biarin gitu kenapa? karena iblis ini setan ini adalah ingkar janji akhirnya pagi-pagi itu orang alim itu biasa membawa kampak yang tajam dia menunggangi keledai gitu kan memacu keledai dengan sangat cepat menuju ke tempat pohon besar tersebut seperti biasa sebelum sampai ke tempat tujuan yaitu sebelum sampai ke pohon itu tiba-tiba muncul lah gitu sosok tinggi besar gitu iblisnya itu muncul setannya itu muncul wahai mau apa kamu gitu kan saya ingin menebang pohon itu kamu sudah ingkar janji kamu bilang bahwa nanti akan menyerahkan uang 4 dinar setiap hari 2 hari ini kamu tidak setor uang gitu kan ya kemudian terjadilah perdebatan akhirnya terjadi pertempuran gitu orang alim ini bertempur melawan iblis atau setan tadi kalau sebelumnya itu orang alim ini dengan mudah bisa mengalahkan iblis tersebut tetapi kali ini itu kebalik orang alim ini kalah gitu kalah oleh iblis tersebut dia terjatuh kesakitan kemudian dia bilang loh ini kenapa kok saya bisa kalah gitu kan bukankah kau setan dulu itu kamu dengan mudah bisa saya kalahkan gitu tapi kenapa kok sekarang jadi engkau lebih kuat bahkan saya tidak bisa mengalahkan engkau gitu kemudian iblis itu menjawab bahwa dulu engkau datang itu karena Allah subhanahu wa ta'ala engkau datang itu dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala karena ingin menebang pohon tersebut maka jangankan saya sendiri saya bersama seluruh pasukan setan, jin, ataupun iblis pun belum tentu bisa mengalahkan engkau kenapa? karena Allah telah meridhoi engkau Allah telah melindungi engkau tetapi yang kedua sekarang engkau datang itu karena menagi karena urusannya dengan uang engkau datang itu karena engkau tidak dapat setoran uang maka dengan mudah engkau bisa dikalahkan kenapa? karena orientasinya engkau adalah duniawi bukan orientasinya karena ikhlas ridho lillahi ta'ala sekarang sebaiknya engkau pulang kata iblis tersebut gitu akhirnya dengan tertatih-tatih orang alim ini kemudian pulang ke rumahnya gitu dan dia sambil berpikir bahwa betul yang dikatakan iblis tadi bahwa awal itu adalah ketika ada sebuah kemungkaran itu kan dalam Islam sendiri itu mengatakan bahwa ketika ada amar ma'ruf alim munkar itu kita jawabnya itu dengan tangan ketika tidak bisa menjawab dengan tangan maka dengan lisan ketika kita tidak bisa menjawab dengan lisan maka dengan hati atau kita berdoa maka selemah-lemahnya iman itu adalah ketika kita menjawabnya dengan hati atau berdoa begitu sahabatku jadi hikmah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah jika kita melakukan segala sesuatu apapun gitu dengan niatan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala misalnya ada sebuah keberkahan ada sebuah kekuatan yang akan melindungi kita ada sebuah kekuatan dari gusi Allah yang akan memperteguh niatan kita berbeda dengan kita menjalankan sesuatu karena duniawi jika kita mencari duniawi mungkin kita hanya akan mendapatkan duniawi saja atau bahkan ketika duniawi tidak kita dapatkan kita akan menyesal gitu tapi kalau kita menjalankan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas karena Allah maka apapun yang terjadi kita sudah ikhlas kita sudah siap dan insya Allah gusi Allah akan membantu kita gusi Allah insya Allah akan memberikan jalan kepada kita memberikan kita kemudahan-kemudahan jadi siapa yang bersungguh-sungguh misalnya gusi Allah akan memberikan jalan seperti itu manjada wa jada jadi apapun yang kita lakukan sebaiknya dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah kita lakukan dengan ikhlas maka kekuatan ikhlas itu akan sangat luar biasa karena gusi Allah akan meridui akan memberikan kekuatan dibalik semua yang kita lakukan mungkin demikian saja semoga bisa bermanfaat wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati